Oke oke, RRQ siap, jangan mau kalah bapak gua, RRQ mana suaranya? Oh liat, pokoknya kalau rubuh Hollywood ya salahin kita, emang niatnya mau ngerubuhin. Oke inilah dia game yang ketiga present by Black Shark antara EVOS dan juga RRQ. Penentuan siapa yang bakal mendapatkan posisi di atas dan kita disini di bawah ternyata R7 dan juga Aura. Kita mencoba untung di garu-garu-garu di jangka-jangka auranya, kehilangan banyak banget HP tapi ditambah lagi diajar lagi dan bahkan kita lihat disana R7-nya. Yang menang, bisa dibilang R7 yang menang, bisa dibilang R7 yang menang tapi kalau misalnya Aura udah pakai regionnya, tandanya R7 harus hati-hati. Karena tamu durability lebih kuat dibandingkan seorang Masha yang ber. Yes dan langsung digunakan ultinya untuk mendapatkan HP darah lagi dan dibalikin lagi auranya, lihat diajar lagi. Dari R7-nya harus mundur, ngibrit dia dengan sprintnya jalan cepat banget. Bener banget, tapi lihat dia ratas gantian RRQ yang dikepung kali ini. Reka ngamungkan gerenggernya dan looking for... Menurut aku ini akan ambil gold buff dulu sih sebelum diambil oleh Lemon. Dan dia bisa rotasi ke atas. Bentar itu diambil gak? Diambil, diambil. Bentar kita lihat siapa yang ambil. Lemon. Lemon ya? Eh? Bukan tuh kan, tamu sih yang dapet cuy. Oh shit. Tamu sih yang dapet. Tuh lihat tamu sih yang dapet, ketarik tadi. Oh shit. Nah kan tamu sih yang dapet ternyata. Dan di atas juga cuma untuk diambil lagi. Oh dua gold buff. Sama. Yes. Granger-nya harusnya dapet. Yes. Dan yes bener banget, dua gold buff. Diamankan oleh EVOS kali ini. Yes. Untuk early gamenya. Bener banget kata Bung Cornet. Komedi putar punya seorang aura berhasil. Oh lemon falling star moon karena seorang danki. Dari sana masih tidak mau mundur. Dipancing lagi. Bahkan terkenasan. Tapi masih ada aura. Langsung linger ke depan lemonnya. Oh yeah. Dia jadinya first blood. Didapatkan oleh seorang aura. Dan kali ini kita lihat. Lumina Air. Mencoba untuk melakukan harassment. Danki juga masih survive. Dia masih punya motivation roar kali ini. Danki, langsung dari depan. Ini Minotaur bukan kaleng-kaleng. Dan vision dari EVOS lebih luas. Kenapa? Trap. Yang dimiliki oleh seorang luminer. Udah ditaruh di kiri kanan depan belakang. Dan rep. Apakah bakal berhasil mendapatkannya? Tapi tidak. Granger. Yang dapetin. Dan episode hero-nya gak kena sama sekali. Masih mencoba untuk dipotong. Biar membawa oleh masyanya. Danki sudah mendapatkan level keempatnya. Oh oh. Danki udah bisa rage kali ini. Apakah ngamuknya akan sengamuk ibu diri kali ini Bung Cornet. Kita bakal melihat Hansin langsung melakukan blessing duetnya. Ternyata tidak apa. Episode hero. Miss kali ini. Dan langsung desonata tidak mengenai siapapun. Dia langsung diincar scene-nya. Tapi ada backup dari seorang rave. Dan bahkan scene-nya masih bisa hidup. Lihat di balik lagi tapi masih ada Uribe. Dan ada banyaknya. Minar murinya. Dan ada tiga hero. Dan bakal finish harus nombang. Dua hero dari tim Ararqiu. Dan sedangkan di harapan template. Kita lihat Aura mencoba untuk mendapatkan ke R7. 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 Tidak ada. Oh my god. Oh my god. Dan lihat tempat di layar silang. EVOS Esports. Wow. Lihat permainan dari El Classico kali ini. Dua di atas. Di bawah satu. Dan EVOS mencoba membalikan keadaan. Lihat. Racknya udah mulai bebas. Luminer. Kali ini benar-benar owning banget. Benar banget. Aura di bottom line. Level udah mulai masuk. Masih ada cover. Kali ini. Darki punya rake. Sekitar lihat. Tiga gol. Lihat. Tapi tidak ada cover up damage. Masih bisa bertahan. Tambaknya hanya di pukul mundur saja. Dan tuannya di bawah juga harus hancur dan didapatkan oleh tim EVOS Esports. Oh my god. Kompomet didapatkan oleh Sanhang Wan juga. This is disaster untuk tim Ararqiu. Lemonade sudah sulit untuk Faju dan R7. Ternyata saat dibakar lagi. Ada Donkey di belakang. Dan Donkey masih bisa survive. Dan dia udah raget. Gak punya minan puri. Aura sekarang. Dibalikin lagi sama Rargyu, tapi ada Luminar tidak mengenai siapapun. Dan orang juga harus hilang, Finn masih bisa hidup, dan keynya juga sekarat. Dibalikin lagi keadaannya oleh tim Rargyu, mendapatkan 2 hero dari tim EVOS eSports. Terlalu memaksa dari tim EVOS, aku bisa bilang itu terlalu memaksa. Tapi aku tahu, dia concernnya adalah untuk membuat seorang reks free di arah top lane Bung Korner. Yes, benar banget dan turtle-nya kali ini. Akan diamankan oleh tim Rargyu, tapi masih ada Luminar juga. Biasalah hero-nya terkena seorang lemon, masih ada Pirifaharus ya. Dan key menjadi paling depan di sana, belum ada Rage-nya dan Dawek of Dragon. Berhasil menumbangkan seorang dan key, tapi lihat ada lemon juga. Masih ada flicker dari seorang Luminar, dan kita lihat di sana dipukul mundur Selenanya. Dan key terlalu offside, karena Selena gak bisa meng-cover dengan damage-nya. Kalau itu Wan, itu beda cerita. Wan pasti bakal nge-cover Dan key, ya salah-salah. Dan untuk kali ini, bakal masih struggle untuk seorang scene berada di arah top lane. Dan aku bisa bilang, scene-nya sedikit free. Scene lebih sedikit free dibandingkan Rage di game yang kedua. Begitu, Pak Konet. Dan di arah bawah kali ini masih ada speed juga yang benar-benar mengganggu lagi. Pergerakan dari seorang Aura yang dikeroyok 1RT Rargyu. Dan langsung ada Volistar Moon juga. Kita lihat di sini mencoba untuk bertahan masih ada Inferno dari Aura, tapi tidak bisa dan langsung diamankan begitu saja. Apakah akan jadi pertukaran untuk tim Rargyu? Di top dan juga di arah bottom kali ini ternyata ada final episode tidak kena. Tidak gol tendangan pisang dari seorang Rage. Rage masih bisa survive dengan rondonya. Ah, episode hero, episode trap. Tapi tidak mau dimajuin. Dan kita juga masih mencoba untuk dapatkan buff yang masih di cover oleh seorang Finn. Dan Dankey-nya menjadi frontliner sapi dari seorang Dankey. Cancel untuk buff dimiliki seorang scene. Lebih baik menunggu sabar dibandingkan harus memaksa dan malah di kontes oleh tim Yvon. Dan lihat Sermon-nya sudah masuk. Tapi dua update yang marah seorang One dan R7 yang mengincar belakang. Tapi lihat masih ada Minon Fury juga terkena tiga hero dan bahkan Granger yang mendapatkan Cloud. Dan di belakang Rage yang free hit banget menembak seorang R7. Mencoba untuk pernah tapi dia bisa. Triple kill dari seorang Rage. Mencoba untuk maju lagi. Looking for triple kill dari seorang Rage. Triple kill dari Rage Simpetani. Rage Simpetani membalikan keadaan. Lihat tengah stikernya dimiliki oleh seorang R7. Dibalikan oleh seorang Rage. Kali ini di Bukonet dan Bitarat yang kedua. Bakal coba diamani oleh tim Yvon Zispone. Yes, benar banget tuh Rage keduanya. Belum dimajuin, belum ditifin oleh seorang Lemon. Dan tak pakai dibiarkan begitu saja. Masih ada episode R1 tidak terkenal siapapun. Mencoba untuk diaras Zanky-nya. Macu lagi, macu. Gak pernah mundur. Tidak takut sapi dari seorang Danky. Oh my God. Kali ini Danky gak bakal jadi sapi bakar. Karena Valir yang dibiliki oleh seorang One. Yang kita lihat reply-nya sedikit. Dimana Rage berhasil mendapatkan. Satu dengan Detsonata. Lihat. Lemon bakal mencoba dipasar. R7 terkena Rhapsody. Double kill. Dan ternyata double kill untuk seorang West. Benar banget. Dan Tartal juga diamankan. Terpake oleh tim EvoC Sports. Benar-benar membuat gold-nya. Nge-lead hampir 5 ribu. Yes. Betul. Bukan sembarang. Betul kali ini. Luminer. Lihat. Dia support. Tapi duitnya cukup. Lumayan 4 ribu ya. Sudah punya Rage. Iya kalah Menti. Ada Rage dari seorang Danky. Harus mundur dulu. Belum penuh. Hanya sedikit memancing. Hanya untuk nge-bait saja. Seperti yang Cornet bilang. EvoC punya Danky untuk nge-baitnya. Sedangkan Rarkey punya Finn. Yes. Benar banget. EvoC masih mendapatkan tarik kedua di atas. Kali ini. Apakah ini Vitor bakal diamankan. Danky udah bakal mulai raget. Dia akan terbalam. Hanya segera satu. Tapi saya kayak masih ada Polisar pun juga. Masih ada Final Dizon. Tapi lihat Finnnya. Sekarang. Lihat Rage yang flintang. Dan secapai. Marchman kita. Dari tim EvoC. Oh my God. Tapi lihat di bawahnya. Sin mencoba untuk berdaan. Mencoba untuk split boost. Masih dijaga oleh seorang Tamus. Dan hanya kehilangan satu. Dan dua untuk EvoC. Ini bisa dibilang. Rage adalah salah satu Marchman penantang. Dia gak pulang. Dia gak takut. Dia masih ada di atas. Pengen ngelawan dua. Tapi dia masih sabar. Dan serangan itu dari tim Hararki. Mereka tahu. Mereka butuh turret. Mereka akan mencoba mengambil turret pertama di arah top lane kali ini. Yes benar banget. Dan di arah atas benar sekali masih ada R7 dan juga Lemon. Mencoba untuk split boost terlebih dahulu. Dan 30 detik lagi untuk Lord yang pertama akan muncul di lane of doubt. Sudah mulai dijagain oleh seorang Ranger dan juga Selena. Kali ini 9-6 ke-6 sementara. Dan goldnya masih dipegang oleh EvoC Sport. Yes perbedaan tidak terlalu jauh. Seperti di game sebelumnya ini 8 ribu saja. Tapi kali ini untuk di menit yang ke-8 cukup struggle. Dan R7 Bantung kok bisa dibilang. Dia masih punya ruang. Dia masih bisa sparring. Dan Rex terlalu depan. Offside. Daki di belakang sana. Kali ini Dessona tadi keluarkan. Menuju kalah ref. Lihat kekeran lagi tidak kena. Sayang sekali One hanya mengusir kali ini bungkone. Yes dan Lordnya juga sudah mulai muncul. Sekali lagi selamat datang. Bapak Lord yang terhorbat. Dan lagi-lagi Sinnya mencoba untuk memotong laju mini yang di arah tengah. Dan kali ini apakah mereka berani dari tim EvoC untuk mendapatkan Lordnya. Karena ini masih Lord yang pertama. Yes. Bisa dibilang Sin masih mencoba untuk mencari ruang. Rex sudah punya wing apokalif. Ini tandanya bakal survive banget dia di saat war nanti. Dan Rex lihat. Dia yang mencoba kebet lewat Lord yang pertama. Oh tampaknya Lordnya akan mudah untuk EvoC diamankan. Dan benar saja inilah dia Lord yang pertama. Diamankan oleh tim EvoC. Tidak mau dikontes oleh RRG karena ini masih Lord yang bisa dibilang. Masih bisa di-damp dengan mudah. Berapa waktu dibersihkan lagi oleh Sin. Dan kali ini untuk di arah atas. Pemilihan item dari Luminaire memang tepat. Kenapa? Karena dia adalah support. Dia yang bakal di-pick off kali ini. Dia sudah punya winter tongue keon. Di early-nya seperti ini dia punya winter tongue keon. Dan ini membuat mungkin The Way of Dragon dari seorang Finn bakal useless. Benar banget. Dan kita lihat juga di arah bawah kali ini R7-nya. Mencoba untuk menahan saja. Coba untuk mengisi darahnya lagi. Dan Lord-nya di arah atas. Yes. Betul banget. Lord-nya lihat. Udah ada empat orang di arah top lane. Menjaga pergerakan dari Lord. Sedangkan Tamus bakal bebas berada di mid. Mencoba dorong perlahan demi perlahan. Jangan terlalu memaksa. Bakal sakit banget kalau dorong yang terlalu memaksa mengonet ya. Yes. Dan Ki lihat sapinya. Belum mau disembeleh. Masih menjadi frontliner tim Ivo sedangkan scene-nya. Hanya untuk nge-push sedikit saja di arah bawah. Kali ini di arah tengah. Mencoba untuk masuk juga di arah atas. Dua lane-nya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Lihat. Ini Victor udah mulai masuk. Mudah setengah darah. Blending drag dikeluarkan. Yes. Sudah mulai. Penuh datang nyata langsung diabatkan. Dan Finn-nya. Mencoba untuk bertahan. Tapi tidak bisa. Kita lihat di sini masih bisa flicker. Dan Lord-nya mencoba untuk dihancurkan terlebih dahulu. Tapi lalu terhilang. Yes, yes. Mulai masuk ke arah tengah kali ini. Dari Ivo esports. Mencoba tempat mendapatkan di pilih turunnya. Dan mulai dipul. Mulai dihabis. Kita bagi tempatnya. Kita berada dalam drag. Gendian drag-nya. Oh, pantai. Dan Minervore-nya. Lihat. Membakar semua yang ada di depan Ivo esports. Double kill. Double kill. Ivo esports. Ivo esports. Memudahkan dari Klasiko. Di Wink-4. Dari Eiffel. Regulat. Season 4. Dan berhasil mengaman. Dan berikan gedudukannya. Di first. Atau di posisi pertama. Puncak Klasemen. FBL Season keempat. Eiffel. Lain apa ada suaranya? Wow, wow, wow. Gila. Kedua tim memberikan permainan yang sangat amat luar biasa. Memberikan game satu. Harus hilang. Ivo esports menangkan game satunya. Dibalas lagi di game kedua. Menjadi sebesar sama. Dan game ketiga. Akhirnya Ivo esports berhasil menumbangkan RRQ. Dan mempertahankan posisinya. Luar biasa. Yes, benar banget. Terima kasih banyak juga. Yang udah nonton. Sama pacarnya. Emang nyebelin. Untuk seorang joblong. Lihat ya kayak gitu. El Clasico MPL Season keempat. Waduh play from El Clasico. Bener-bener permainan cantik dari kedua tim. Oh sombong banget lihat tuh. Waduh tuh lihat. Oh bawa pacarnya. Iya, 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 iya. Emang bermacam-macam ya untuk pendukungnya ya. Ada yang jomblo sendirian. Ada yang sama teman-teman cowoknya. Maksudnya pendukungnya. Ada yang bawa pacar ya. Ada yang masih kecil. Halo. Oke, kita balik lagi disini. Yang MVP-nya ternyata RRQ-nya ya. Belum tumbang sama sekali. 5-0-4. Luar biasa. Dan kita lihat disini dari scene-nya. Dapatkan bronze. Karena dia agak sulit untuk farming-nya. Bener-bener dipress sama tim Ivo.